Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Indonesia menghalat ajang pilihan dunia U20 pada tahun 2023 mendatang. Didukung oleh Stadion yang ada di 6 kota, ada istadion yang menjadi pertandingan maupun stadion pendukung. Yang keempat stadion pendukung-pendukung latihan di Indonesia di 6 kota itu. Nah, tapi karena waktunya mundur, maka stadion-stadion tersebut digunakan untuk kompetisi 3. Yang terakhir di Bali, yang di Bali itu dipakai untuk 3.1, terakhir di saat. Jadi mungkin masih ada perbedaan-perbedaan sedikit dari yang rusak-rusak, misalnya rupus, kemudian yang lain-lain. Tetapi secara keseluruhan sisi kita sudah siap seluruh dan fasilitas-fasilitas pendukungnya juga sudah disiapkan. Saya kira GWK masih diantara yang lainnya, dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan standar FIFA, misalnya kecahayaan lampunya, kemudian rumputnya, kemudian kursinya harus single seat, ruang ganti, untuk pemanasan dan lain sebagainya. Saya kira semuanya sudah siap. Tapi lima yang lainnya juga sudah, waktu saya keliling waktu itu, ya, itu sudah siap. Oke, penginapan itu kan harus kita pastikan bahwa semua negara-negara pusat-pusat itu harus mendapatkan penginapan yang bagus. Dan itu yang akan menentukan FIFA, ya, FIFA sendiri yang menentukan, kita cuma memberikan, apa, daftar, calon-calon tempat minap yang ada di sekitar stadion itu, hotelnya apa saja, kita yang akan menentukan. Itu ada pertimbangan jarak dan lain sebagainya. Dan samping itu pemerintah daerah, ya, mereka lupa saya, maupun kota dan provinsi, dia harus menyiapkan masyarakatnya. Karena kita akan mengerima kedatangan banyak orang dari luar negeri dan berhari-hari ada di Indonesia. Jadi hospital ini harus mereka siapkan itu sehingga orang nyaman berada di kota-kota tersebut. Kemudian ada juga subuhan-subuhan, misalnya subuhan budaya, pulihnya, dan sebagainya yang bisa disiapkan oleh pemerintah daerah. Indonesia, ya, 73-75 persen rakyat itu suka bola. Memang sudah sepantasnya kita menjadi tuan rumah penyelenggaraan darah dunia. Saya sih, mimpinya kita menjadi tuan rumah untuk pilar dunia senior. Tapi oke lah, enggak apa-apa. Kita sekarang ada kesempatan untuk, oh ya, kelompok umur ya, ya, untuk umur dulu, enggak apa-apa. Nah, itu menunjukkan bahwa kita bisa. Dan masyarakat kita benar-benar disubuhi oleh pertandingan-pertandingan yang berkualitas, ya, tanpa harus mereka hanya menonton melalui layar televisi. Tapi dia bisa datang langsung ke stadion. Saya berharap mudah-mudahan dari 23 COVID-nya sudah makin menurun dan penonton sudah bisa adil langsung di stadion. Nah, ini sangat bermakna buat kita berwarna sebagai negara besar, sebagai negara yang pencinta sepak bolanya 73-75 persen, dipercaya oleh kita menjadi tuan rumah penyelenggaraan sepak bola dunia 10.